Halo semuanya kembali dengan saya Raffi Lord knowledge miner dan hari ini kita kembali lagi bermain Minecraft dan hari ini aku melakukan sesuatu yang agak beda yaitu aku bakal sit show kisah enggak pernah melakuin hal ini sebelum-sebelumnya tapi aku baru menyadari kalau hal ini tak keren karena ya dari situ kesini kalian bisa menemukan beberapa apa ya kayak hal-hal natural dari Minecraft yang ya mungkin kalian belum pernah temu sebelumnya seperti kayak mungkin kalian belum tahu Woodland Mansion atau Ice Igloo atau mungkin beberapa biome-biome yang memang ngerir di dalam Minecraft itu jadi jadi tanpa banyak omong lagi kita langsung aja masuk dalam gamenya so guys kita udah dalam Minecraftnya dan aku sudah menyiapkan 5 seed hari ini untuk hari ini ya udah aku nyiapin 5 dan 5 ini memiliki isi yang berbeda-beda yang dari yang mulai pertama ada village-nya dan nanti yang kelima yang paling terakhir adalah seed yang paling banyak isinya guys yang paling keren udah Oke jadi kita langsung mulai dari seed yang pertama let's go Oke jadi ini adalah seed yang pertama kalian spawn di sini jadi ini adalah biome kalian bisa lihat disitu biome forest biasa oke nggak ada yang keren nah disini aku udah menyiapkan koordinatnya guys di seed ini bakal ada Woodland Mansion dan satu village guys yang pertama kita akan kunjungi adalah Woodland Mansion dan mungkin dari kalian juga banyak yang belum pernah menemukan Woodland Mansion sendiri dan aku menemukan seed ini guys aku browsing-browsing dan aku menemukan langsung aja kita teleport ke Woodland Mansion nya let's go and here we are guys dan kita langsung aja berada di biome roof forest ya disini tuh isinya dark oak rata-rata guys dan kalau kalian aku tolek ke belakang ya look at this boom there we go this is the Woodland Mansion dan ini adalah salah satu ya adalah salah satu apa ya kayak struktur yang natural dari Minecraft dan ini paling rare guys dalam Minecraft Mojang sendiri juga mengakui ini adalah salah satu struktur natural yang buatannya Minecraft yang jarang banget player-player ini kayak apa ya encounter menemukannya dan kalau kalian lihat di sini Woodland Mansion ini gede banget guys look at this dia itu kalau nggak salah ada tiga lantai di bawah tiga atau dua terus ada satu lantai yang kayak gini look at this ini gede banget dan tiap Woodland Mansion yang kalian temui itu nggak mesti bentuknya kayak gini ini ada yang kayak lebih kecil atau lebih besar lagi mungkin dan ini yang aku temukan so gini gedenya guys Oke kita langsung masuk aja difficulty udah aku set normal karena di dalam sini adalah ada beberapa mob yang emang nggak umum juga untuk kalian temuin aku sendiri lupa sih nama-namanya apa tapi kalian bakal aku kasih tahu kayak tampangnya gimana Oke kita masuk sini dan begitu kalian masuk kalian udah bakal menemukan banyak mob banget banyak banget walaupun di sini tempatnya terang mulai ada witch-witch pasti ada dan kalau nggak salah di sini tuh ada salah satu nah ini dia guys ini adalah salah satu mob yang jarang ditemui dan ini hanya ada di Woodland Mansion Oke kalian bisa lihat di situ jadi seperti inilah isi darah Woodland Mansion nya sendiri sangat-sangat besar kalian kalau misalnya mau explore di sini silahkan dan ini bakal benar-benar challenging untuk kalian karena mob yang tadi aku bisa kasih tahu ke kalian itu dia bisa nge-sumon kayak semacam anak-anak kecil gitu dan mereka mereka itu terbang guys believe dan ini itu gede banget guys kalian naik gitu dan ini kalau misalnya kalian bisa conquer apa namanya Woodland Mansion ini ini bisa jadi rumah kalian sebenarnya sih di survival terutama di survival ah frame drop as always guys I mean like look at this guys disini pun ada ruang makan look at sini bener-bener lengkap dan sangat-sangat gede guys Oke aku menemui tempat yang ini ya di dalamnya tuh ada bener-bener ini mob yang satu terusnya ada dua jadi ada dua mob yang yang berbeda dan mereka berdua bisa nge-sumon yang namanya facts facts itu ya kayak apa kayak anak-anakannya mereka dan tuh terbang di misalnya juga lumayan tinggi Oke langsung aja kita ke village-nya guys Oke so here we are at the village ya kalian bisa bakal lihat sisinya dan juga tadi up di awal sit-innya World ini aku buka sit-nya udah aku arut di layar dan juga koordinat bangunan-bangunan yang nggak setahu kalian itu juga ada di layar Oke dan ini adalah village-nya nggak terlalu besar dan ya tapi lumayan kalian bisa jadiin ya kalian bisa nemu village saja tapi di village ini nggak ada black speed-nya guys tapi lumayanlah kalian ada village gitu Oke jadi itu untuk sit yang pertama langsung kita lanjut ke sit yang kedua jadi kita langsung pindah ke world yang kedua Oke so here we are udah di sit yang kedua kalian bisa lihat sit-nya di atas layar kalian dan ya inilah kalian spawn di sini ini adalah biome plain saja biasa standar banget dan ini aku udah kasih lihat bukan kasih lihat sih ya kasih sign yang ada tulisannya jungle temple dan village jadi isinya ada jungle temple dan village jungle temple itu juga termasuk salah satu apa ya kayak structure yang udah lama dibandingin desert temple jungle temple itu jauh lebih susah ditemuin guys dan di sini juga ada village yang ya kalian bisa lihat situ tulisannya lihat belakang kalian spawn di sini kalian lihat belakang ketemu village look at this guys jadi kalian bener-bener spawn langsung ketemu village enak banget guys look at this ini adalah village-nya aku lupa di sini ada black ah iya ada black speed-nya guys aku juga juga lupa isinya kita langsung cek aja black speed-nya isinya apa boom oh lumayan guys ada iron pick-axe untuk kalian startup di survival kalian terus ada gold juga ada bread dan Apple ya untuk food supply kalian di awal-awal Oke langsung aja kita ke janggol tempelnya guys Lego Oke so here we are guys aku sudah sampai janggol tempelnya and look at this Iya oke emang i ada sign apa ada sign ini ya emang agak ngelag ya di sini karena tadi chance nya kan kita pindah jauh banget teleport dan inilah janggol tempelnya ya mungkin dari kalian yang udah main Minecraft agak lama juga mungkin ada yang belum menemukan janggol tempelnya secara natural aku sendiri juga belum pernah sama sekali dan inilah janggol tempelnya kalian bisa masuk ke dalam sini aku sendiri belum pernah encounter jadi enggak tahu ini trapnya ada dimana gitu enggak tahu coba kita masuk aja karena kita akan kita botos lagi kita juga di dalam apa namanya creative mood gitu masuk aja sih ada wiko guys ini adalah ada tripwire centerhook disini dan bakal nembakin kalian panah ada dispensernya disini ya isinya panah guys terus di sini ada chest juga dan sini Oh ini ada restonya Oh iya kalau nggak salah Oh wow wow bener-bener nggak kelihatan guys Oke nah ya isinya kayak gini Oke lumayan lagi nah ini adalah salah satu kayak apa ya namanya kalian harus apa kayak nembak passwordnya gitu loh guys untuk Oh tapi go aku udah denger piston kalian harus nembak passwordnya untuk membuka beba tracer yang beneran ada di janggol tempel ini jadi untuk sit kedua isinya adalah janggol tempel dan satu village yang deket banget dengan spawn kalian Oke langsung aja kita lanjut ke sit yang ketiga Oke so here we are guys kita udah di sit yang ketiga dan disini isinya ada iGlow dan iSpike biome iSpike biome itu adalah salah satu apa ya biome yang cukup rare jadi ada kayak iSpike terus ada mesa biome itu biome-biome yang rare dan disini aku menemukan iSpike biome Oke yang pertama kita bakal ke iglonya dulu mungkin ini juga kalian jarang banget bakal tahu tentang igloo mungkin dari kalian juga bahkan ada yang enggak tahu kalau ada igloo di dalam Minecraft kita langsung telepon aja ke sana Lego boom sebenarnya enggak terlalu jauh sih dari spawn kita dan inilah igloo kecil gini sih cuma ini kayak jarang banget ini cukup rare guys di Minecraft dan kalian bisa masuk ya kita masuk aja ke dalam igloo nya nah di dalam igloo itu bener-bener cuma kayak gini aja guys ada furnace ada crafting table dan ada bed bener-bener kayak apa ya untuk ya orang-orang apa yang yang hidup di daerah salju aja gitu bener-bener kayak rumah ini bisa buat jadi starting home kalian sih kalian tinggal kasih pintu disini udah selesai dan kan kalian kan juga pasti agak struggle ya biasanya kalau main survival untuk nyari ship dan bikin bed gitu nah di igloo ini udah ada bednya guys kalian bisa langsung pakai ya langsung aja kita ke structure yang kedua yaitu bukan structure tapi biome kita langsung aja ke iSpike biome Lego Oke so here we are guys kita udah sampai dan ya ya chancenya belum close tapi kalian udah bisa lihat inilah yang dinamakan I spike biome ya aku sendiri udah pernah nemu biome ini secara natural pas aku main Minecraft gitu survival bahkan aku juga di Pocket Edition juga udah pernah nemu dan ini adalah biome yang menurutku paling keren guys di Minecraft biome favoritku yang pertama adalah planes karena dia lebih rata-rata flat dan juga banyak pohon-pohon oak nya tapi yang kedua kalau kita ngomong kayak structure nya itu yang jelas ini paling keren kalau ngomong extreme hill nggak ada apa-apanya dengan ini ini kayak bener-bener asik guys oke dan bahkan ada yang segini gedenya guys spikenya loh dan ini gede guys ini I spike biome itu biasanya kalian ada di apa kalian nemu kayak biome snow gitu saya kayak menemukan taiga terus yang ada snow snow nya nah kalian tuh harus masuk ke dalam biome itu bener-bener masuk dan kalian baru menemukan I spike biome ini jadi memang cukup rare dan aku bisa bilang sih ini sangat rare lebih rare dari extreme hills yang isinya ada emerald nya ya mungkin di sini nggak terlalu banyak valuable tapi ini keren banget guys kalau kalian bisa punya kayak base di sini yang ya matching dengan icepike nya itu bakal keren banget sih kalau menurutku Oke jadi untuk set yang ketiga kayak gitu aja langsung aja kita move on ke seat yang keempat Lego Oke sorry guys kita udah di seat yang keempat dan di sini udah mulai agak banyak guys isinya sini ada tiga structure yang kita bakal kunjungin yang pertama ada village yang kedua ada village lagi tapi di village itu langsung ada temple desert temple nya dan yang ketiga adalah stronghold langsung aja kita ke village yang pertama guys and here we are guys dan kita udah sampai di village yang pertama village ini cukup besar tapi kalau enggak salah ini enggak ada blacksmith nya guys tapi lumayan untuk starting aja udah ada farm nya kalian bisa dapet supply makanan terus juga udah ada rumah kalian enggak perlu apa ya bangun rumah lagi karena posisinya pun enggak terlalu jauh dari spawn sebenarnya sekitar 200-300 blok itu kalau misalnya kalian langsung lari di saat kalian spawn langsung lari ke arah village ini kalian enggak perlu sampai malam hari kalian sampai sini kok dan di sini juga ada lempos ini tips untuk kalian aja ada lempos kayak gini kalian bisa ambil woolnya tiga lempos aja gitu terus kalian pakai woolnya untuk bikin bed Nah jadi kalian enggak harus susah-susah nyari ship Oke langsung lanjut ke structure yang kedua yaitu village plus desert temple Lego and here ya guys kita udah udah sampai dan disini adalah bayang savana jadi disini kalau yang jadi sini yang kalian bakal temuin adalah village yang dengan kayu-kayu akasia ini akasiya kalian bisa lihat akasiya wood nah disini juga ada blacksmith ya guys kita langsung ngecek aja aku juga belum cek di sini apakah cac yang di dalam blacksmith ini berharga isinya atau tidak boom oh lumayan guys ini kalian ada iron chest plate protection footnya lumayan banyak iron juga ada untuk kalian bisa bikin ya tools tools dan disini ada diamond horse armor ini cukup keren guys soalnya dia menaruh armor kalau nggak salah bisa ditemui di monster spawner dan juga nether fortress chest yang ada di nether fortress tapi disini di village aja udah ada ya miku kesenggol lagi tapi disini ada village dan kalian nemu blacksmith nya dan disitu ada diamond horse armor look at this Oke dan kalian pasti ingatkan tadi aku juga menyebut adanya temple di deket sini ini bukan bahkan bukan deket tapi ada rumah yang gabung jadi satu dengan temple-nya look at this guys ini ada rumah dan dia kepotong dengan temple look temple-nya memotong rumah ini jangan kita masuk aja kita cek juga chest yang ada di dalam sini Nah kalau desert temple sendiri aku udah pernah encounter jadi aku tahu caranya mendapatkan treasure nya nah disini kan ada kayak semacam plus gini pattern gini kalian jangan sekali-sekali masuk ke bawah lewat yang tengah ini ambil yang sini udah kita kebawah sekarang disini ada pressure plate nya dan kalau kalian belum tahu di bawah pressure plate nya itu ada boom guess what TNT guys dan ini banyak banget look ada sembilan TNT guys dalam sini ya oke bentar aku ambil torch dulu ya karena gelap boom nah gini nah kita lihat aja isinya ada apa aja sini ada gold ada iron horse armor lumayan yang sini ada iron horse armor lagi terus banyak bone bone yang belum jelas sini ada Oh ada enchanted book smite 4 guys smite 4 4 ini enchant book di atas level 25 guys Wow yang terakhir oke enggak ada valuable sama sekali lumayan lah guys ya oke dan struktur yang terakhir di seat ke ini seat berapa tadi empat ya kalau nggak salah ya ya ini seat keempat dan ya kita langsung aja ke stronghold kita guys Lego we go guys kita udah sampai di strongholdnya ya seperti yang yang kalian tahu stronghold tuh ya kayak gini guys ya di sini adalah tempat dimana kalian bakal menemukan ender portal dan di sini adalah ender portalnya nah koordinat yang aku taruh di atas air kalian sekarang ini itu adalah koordinat begitu kalian langsung sampai ke ender portalnya jadi kalau kalian mau main survival pakai chest eh kok chest seat ini kalian bisa lihat xyz-nya koordinat itu yaitu langsung ke ender portalnya look at this guy ini bisa kita buka sih sebenarnya dan ingat di dekat head ender portal selalu ada spawner monster fish eh monster fish apa silverfish Oke ya dan silverfish itu gerakannya cepet banget guys kalau kalian lagi digemur survival jadi cepet banget dan itu susah banget untuk ngehit silverfish guys soalnya dia kecil banget look at this so cute and so small ya hilang dia Oke mungkin itu cukup untuk seat keempat langsung aja kita lanjut ke seat kelima yang paling keren guys paling keren udah kalian bakal percaya dengan aku kenapa ini paling keren karena gila banget men isinya banyak banget Oke let's go kita langsung aja ke seat yang kelima Oke so here we are guys kita udah di seat yang kelima dan kita spawn di biome plain tapi nggak sekedar plain di sebelah biome plain kita langsung ada mushroom island itu udah keren menurutku guys mushroom island termasuk salah satu biome yang rare juga dan kalian spawn pas di sebelah biome mushroom island look at this dan ini mushroom islandnya bukan yang sekedar resumen kecil look at this this is so big dan ya aku udah mencatat seperti yang 4 seat sebelumnya aku udah mencatat ada design look at this ini ada tiga sign isinya ada desert temple ada dua guys terus enggak cuma satu village atau dua village ada tiga village guys disini guys dan juga ada strongholdnya jadi langsung aja kita kunjungin yang pertama kita mulai dari desert temple-nya dulu aja let's go kita ke desert temple yang pertama kita teleport kesana boom there you go guys I'm here dan desert temple ini pas ada di perbatasan mushroom island ini sebenarnya mushroom island yang tadi deket spawn sih guys saking besarnya itu sampai dia beda beberapa ratus block itu masih mushroom island dan pas di perbatasannya ada yang namanya desert temple dan tempelnya ini kayak ketimbun gitu guys ya kan kalian bisa lihat sendiri dia itu ketimbun kita bisa langsung masuk aja aku juga belum ngecek treasurnya disini apa remember jangan take yang di tengah tapi ambil yang sini let's go kita masuk kita anjurin dulu biar nggak meredak kita ambil torch kita pasang dan kita cek yang pertama uh ada golden apple that's already good guys golden apple is always good nice dan yang kedua nothing cuma ada iron horse armor sama gold horse armor yang ketiga boom boom tiga diamond guys tiga diamond itu bangga itu sangat-sangat keren untuk menurutku guys tiga diamond itu sangat susah tiga diamond itu enggak gampang nyarinya guys dan chest yang terakhir ada Oke cuma ada dua horse iron armor Oke so ya ya langsung aja kita ke mana ya enaknya desert temple yang kedua let's go desert temple yang kedua aja Lego and here ya guys kita sudah sampai di desert temple yang kedua nah desert temple yang ini sih benar-benar kelihatan guys jadi kayak enggak ada yang terendam gitu tapi ada satu hal yang keren di sini kalian lihat di bagian sini ini ada jenet ini namanya world generation glitch guys jadi disini tuh kayak chance-nya tuh kayak kepotong karena adanya generating desert temple ini kalian bisa lihat kalau aku masuk sini ini bener-bener kotak kosong hampir sampai bawah tapi enggak tahu sini ini enggak sampai bedrock yang jelas tapi namanya world generation glitch dan yang jelas ini ada desert templenya kita langsung aja masuk dan kita lihat apa yang ada dalam sini let's go kita destroy dulu besok baiknya biar aman kita pesan towards seperti biasa kita lihat ada dua gold lumayan di sini ada dua air dan Oh sedel sedel lumayan berharga guys soalnya kan kalian kalau mau tim horse kalian bisa tim horse kapan aja tapi kalian kalau nggak punya sedel nggak bisa ngendarain dia next kita ada boom ada dua diamond lagi berarti total di map ini aja sit ini aja udah ada lima diamond kalian dapat gratis cuma-cuma dan ada yang catet book Oh enggak tahu ini apa Fox Walker guys guys kalian nggak tahu seberapa rirnya Frost Walker itu guys Frost Walker itu adalah efek dimana kalian pasang dibuat kalian lalu kalian jalan di air airnya bakal jadi es semua guys that's so crazy man dan yang terakhir ada mantap kali dua diamond lagi guys berarti total ada tujuh diamond look dua diamond lagi dan ada sedel berarti di kalian di temple yang ini ada dua sedel total dari dua temple itu kalian dapat tujuh diamond guys tujuh diamond Wow Oke langsung aja kita ada tiga village yang harus kita kunjungin langsung aja kita ketiga ada village itu Lego ya aku abis telepore dan aku servocating guys Oke there we go I'm good Oke ternyata di kaktus aku servocatingnya Oke dan kita sudah sampai di the temple eh temple video yang pertama dan video yang pertama itu adalah desert village dan disini enggak ada apa namanya blacksmithnya tapi lumayan di sini ada village dan bisa kalian seperti yang aku bilang selalu bisa jadiin tempat tinggal guys itu ya lumayan lah ya kalian bisa lihat disini very good dan disini ada salah satu structure yang aku suka disini ada sen yang enggak jatuh guys coba kita hancur satu ya guys boom jatuh semua guys look at that boom tuh fun aja sih lihatnya dan sekarang ada ya ada sandstone yang floating Oke lah kita langsung aja ke village yang kedua Lego Oke so here we are sudah di village yang kedua ya masih loading chancenya jadi frame-nya agak drop and here we go yang ini adalah village biasa sih guys village maksudnya village standar ini village yang model village pertama yang ada di Minecraft itu kayak gini yang pake oak dan juga cobblestone dimana-mana dan disini ada blacksmith ya guys kita langsung cek aja di blacksmithnya disini ada apa isinya semoga aja ada diamond juga berarti boom deh wiko beneran ada diamondnya guys ada dua berarti total di map ini doang ada sembilan diamond yang kalian bisa dapetin cuma-cumah adanya dari adventure boom dan sini juga banyak airnya guys oke guys ini ada berapa airnya ini ada 4 6 8 juga ada air lagging ini 8 kalian jadiin apa namanya chestplate udah kalian dapet armor gengs dang keren banget guys sampai malem ini banyaknya kita harus kunjungin Oke kita langsung aja ke village yang ketiga Lego Oke so here we are kita udah sampai ke village yang ketiga village yang ketiga ini berada di taiga biome seperti survival spiko ada di taiga dan look at this disini adalah village nya guys ini udah malam hari sih nggak apa-apa dan ada blacksmith nya lagi guys kita langsung aja buka aku belum juga belum tahu sih belum aku bukain resminya isinya apa boom Oh obsidian guys obsidian jangan salah obsidian tuh berharga banget untuk bikin nether portal dan kalian hanya tahu sendiri kalau kalian mau nge-mine obsidian kalian bikin obsidian gampang kalian tinggal nyari lava yang solid kalian tuangin air jadi obsidian udah tapi miningnya cuma bisa kalian dapetin dari diamond pickaxe di kalian harus bikin diamond pickaxe dulu baru bisa mining obsidian dari sini kalian dapat 4 cuma-cuma guys ding Oke langsung aja kita ke tujuan yang terakhir yaitu stronghold atau nggak usah ya kayaknya stronghold udah gitu-gitu aja pokoknya aku kasih di layar sekarang koordinatnya bisa kalian lihat dari layar dan sekarang udah hujan ya oke bentar aku time set wetter eh weternya aku set dulu Oke changing weather to clear dan ya airnya sudah berhenti turun dan ya mungkin aku bakal end episode si cokisnya disini guys boom ya ini udah ada lima seat yang aku kasih tau ke kalian dengan isi yang berbeda-beda juga ada yang berhubungan dengan ice ada yang berhubungan dengan stronghold ada yang berhubungan dengan village yang banyak ya sit yang ini tuh village yang banyak juga ada tempel-tempelnya dan juga ada woodland mansion guys adalah sit yang paling aku suka dan kenapa aku sebutin pertama itu biar kalian excited guys sit pertama aja udah keren apalagi sit yang selanjutnya dan akhirnya kalian bisa mencapai n video ini hehehe oke jadi without further ado thank you for watching this video don't forget to like comment nggak usah komen-komen nggak lupa sih like share and subscribe of course subscribe on the way to 10.000 subs guys let's go oke so anyway ya as usual thank you for watching this video and lord noise matter out bye